Assalamualaikum, salam sehat bro saya akan membahas modul LTC tipenya 3780 yang difungsikan sebagai charger karena ada permintaan dari user masih menunggu buat charger apa bisa cut off padahal ini sudah sering kali saya buat karena modul LTC ini outputnya bisa dari 0,5 sampai 30 volt artinya kita bisa mencharger apa saja jenis baterai apa saja yang penting baterai yang bisa di charger yang mempunyai tegangan di bawah 30 volt jadi maksimum kira-kira baterai 24 volt dan besar arus charger maksimum tentunya bila ada kipas seperti ini bisa sanggup 10 ampere kemudian dalam syarat mencharger kalian harus tahu yang penting syarat utamanya yaitu tegangan cut off jadi bila kalian ingin mencharger litium misalkan 18650 artinya tegangan 3,7 tegangan cut offnya sebesar 4,2 jadi kalian harus set bila mencharger litium 4,2 bila litiumnya kalian seri misalkan litiumnya 2S maka ini dikali 2 jadi 7,4 dan tegangan cut offnya 8,4 nanti ini saja yang akan saya coba kemudian bila kalian ingin mencharger live PO4 yang mempunyai tegangan 3,2 volt tegangan cut offnya 3,6 jadi kalian set 3,6 dan set ini jangan lebih lebih baik kurang jadi misalkan litium kalian set saja di 4,1 agar yakin tidak melebihi tegangan cut offnya syaratnya hanya itu saja dalam mencharger nanti ada 2 saya akan mencoba aki saja aki 12 volt tegangan cut offnya ini 13,8 kemudian bila kalian tidak mendapatkan atau tidak tahu besar tegangan cut off baterai yang kalian ingin charger ini berdasarkan rumus saya bro jadi misalkan baterai 3,7 dapat 4,2 ini maksud sudah saya hitung ada penambahan dari jenis tegangan dari jenis tegangan baterai plus 13% oke saya coba saja saya coba baterai ini saya saya cek saja ini baterai litium 2S 7,4 volt jadi saya nyalakan oke sudah nyala saya akan menunjukkan juga bahwa besar arus pada saat charger tergantung perbedaan antara tegangan baterai dan tegangan input tapi jangan melebihi tegangan cut off ini akan saya buktikan dahulu oke positif negatifnya jangan sampai salah ini positif ini negatif terlihat ini saya pasang negatifnya oke saya biarkan dahulu kita coba saja di tegangan 5 pasti arusnya 0 karena tegangan charger di bawah tegangan baterai atau saya ukur dahulu tegangan baterainya berapa tegangan baterai 7,36 oke ini negatifnya sudah positifnya saya charger jangan sampai salah positif negatif oke sudah benar saya coba kalian lihat besar tegangan jadi berubah mengikuti tegangan baterai dan arus 0 paham ya bro kalian harus pahami cara kerja charger seperti ini jadi besar arus setiap mungkin mengalir bila baterai lebih besar saya lepas dahulu tegangan charger saya buat 7,4 saja agar ada arus mengalir sedikit jadi ini nanti kita set tegangan outputnya harus sebesar 8,4 jangan lebih dari 8,4 oke saya buat dahulu 7,4 lebih sedikit saya charger tegangan baterai 7,36 lihat masih belum ada arus mengalir saya naikkan perlahan lihat arusnya sudah mendekati 1 ampere dia akan turun terus ini baterai lama soalnya jadi kalau kita lihat tegangan inputnya 7,8 besar arus sudah mendekati 1 ampere paham ya bro kemudian keunggulan dari modul-modul seperti ini atau keunggulan modul-modul yang mempunyai CC kita bisa membatasi misalkan ini misalkan saja ini kan harusnya tegangannya 8,4 kita coba naikkan perlahan sampai 8,4 kita ingin tahu besar arusnya kalian lihat tegangan 8 saja sudah hampir 4 ampere paham ya bro kemudian kita batasi hanya 3 ampere saja ini misalkan jadi kita batasi jadi CC yang kita atur kita perkecil kalian perhatikan sekalian kita cara men-set CC nya kita perkecil saja sampai sekitar 3 ampere seperti ini kalian lihat sudah turun terlalu kecil saya set pas di 3 ampere paham ya bro kita lihat tegangannya saya lepas jadi untuk men-charger tipe ini tegangan 8,5 arus sudah mencapai 4 ampere dan syaratnya yang kalian lihat tegangan harus maksimum 8,4 jadi cara men-chargernya kalian set jangan melebihi dari 8,4 bisa turunkan sedikit jangan lebih dari 8,4 seperti ini jadi syaratnya jangan melebihi tegangan cut off minimum harus pas kemudian saya charger lagi lihat besar arusnya sudah 3 ampere ini akan cut off tapi disebutnya dengan cut off semua artinya besar arus tidak akan mengalir pada saat tegangan baterai mencapai 8,4 volt paham ya bro jadi ini arus akan turun terus sampai 0 pada saat baterai mendekati 8,4 volt oke mudah-mudahan kalian paham tidak saya coba sampai cut off saya coba baterai saja aki agar kalian memahami saya lepas saya ambil dahulu akinya ukur ukur saja tegangan akinya kalian perhatikan agar kalian memahami cara kerja charger seperti yang awal saya katakan tegangan akinya 12,35 dan seperti yang saya katakan awal untuk aki 12 volt tegangan cut off sebesar 13,8 jadi tegangannya kita set 13,8 ingat bro jangan sampai melebihi tegangan cut off seperti ini 13,79 kemudian saya charger ini negatif oke jangan sampai salah ini positif dan ini sudah kita set besar arus maksimum 3 ampere oke positifnya kita lihat sudah mencarger oke untuk ini akan saya diamkan sampai cut off sekalian saya mencarger ini jadi nanti pada saat cut off semua isilahnya besar baterai sama dengan besar tegangan output jadi arus tidak akan mengalir karena beda potensialnya tidak ada sama sekali oke kita tunggu sampai cut off oke ini sudah hampir 3 atau 4 jam ini memang tidak bisa cut off karena memang sudah buruk sudah ini aki bekas soalnya untuk melihatnya bahwa ini salah satu contoh aki buruk kalian perhatikan kalian perhatikan ciri-ciri aki yang kualitasnya sudah mulai menurun jadi seperti ini walaupun nanti bisa cut off dia akan otomatis drop kembali jadi kalian perhatikan ciri-ciri baterai yang kualitasnya sudah menurun saya lepas saja drone kalian perhatikan tegangannya langsung turun padahal tidak ada beban paham ya bro jadi ini ciri-ciri baterai yang tidak bisa cut off jadi nanti walaupun bisa cut off dia akan drop cut off drop cut off drop tapi bila baterainya bagus pasti bisa cut off nanti hasilnya seperti ini bila sudah cut off atau penuh arusnya 0 dan tegangan terbaca maksimum yang kita set atau tegangan cut off oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh